walaikum warahmatullahi wabarakatuh akan dia mulanya masalah amal kebaikan dia apa itu? amal kebaikan jika ada seseorang yang melakukan amal kebaikan dengan menderbakan hartanya tetapi orang tersebut tidak menutup auratnya apakah amal tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih atas penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam pengabdian kepada Allah berbuat baik tidak ada yang sempurna dari semua bangsa manusia ini kecuali Bakindan Nabi Muhammad SAW ada orang baik dermawan tapi masih buka aurat misalnya ada orang menutup aurat tapi pelit-pelit-pelit tidak ada yang sempurna tidak ada yang sempurna ini koidah umum siapa yang sempurna? hanya baginda Nabi yang sempurna dan melakukan kebaikan cuma disitu ada koidah yang lain bahwasannya sering-seringlah kita mencari kekurangan kita sendiri semuanya kalau punya prinsip ini sempurna nanti menuju kesempurnaan biarpun tidak ada sempurna yang hakiki sempurna yang sempurna kecuali Nabi dan hamba-hamba pilihan Allah jadi hendaknya kita sibuk mengurusi kekurangan diri kita sendiri agar kita tidak sibuk mengurusi kekurangan orang satu untuk membuat peningkatan apa yang harus kita lakukan terus peningkatan kemudian yang selanjutnya jika kita melihat kekurangan seseorang jika kita melihat kekurangan seseorang yang harus kita hadirkan adalah makna kasih sayang dan cinta anda melihat seseorang melihat mempunyai kekurangan ada orang mabuk ada orang judi ada orang membuka aurat dan sebagainya apa yang harus ada di dalam hati anda makna kasih dan cinta sayang bukan merendahkan sebab makna kasih inilah yang menjadikan anda berkomentar yang baik tentang orang tersebut biarpun dia melakukan kesalahan contohnya dia tidak menutup aurat astagfirullah tidak menutup aurat tapi tidak menutup aurat tapi dia punya punya sedekah semoga diterima oleh Allah jadi begitu tapi kalau hati kita busuk seduka apaan biarpun seduka tidak menutup aurat nah beda kan hati yang penuh cinta itu beda memandangnya ada orang menutup aurat rapi banget tapi belit banget yang tadi itu ayo kalau anda punya penuh kasih dengan dia anda akan berkata pak dia sudah menutup aurat tapi belit banget ya Allah semoga dengan auratnya yang tertutup itu jadikan dia dermawan begitu ya Allah semoga dengan sedekahnya itu dia bisa menutup auratnya ya Allah jangan merendahkan kadang-kadang kita ini maksudnya kita kadang-kadang marah sedekah apaan biar sedekah banyak tapi tidak menutup aurat nah ini kan sudah hati busuk kita beda ya cara pandang nah kemudian apakah bisa diterima oh beda-beda ini permasalahnya bisa sedekahnya diterima tapi dosanya juga diterima oleh Allah bisa jadi orang melakukan sholat ya orang melakukan sholat tapi dia juga punya kejahatan yang lainnya punya dosa sholatnya bisa diterima seperti yang biasanya kalau di bulan aurat gimana bu ya ada orang puasa tapi gak sholat nah ini langsung kan satu ini satu sekaligus gimana apakah puasanya bisa diterima jawabannya semoga puasanya diterima terima sholatnya gimana gak sholatnya oh diterima juga itu dosanya cuman kalau cara pandang ahli iman begini ya Allah semoga dengan puasanya itu ya Allah jadikan dia ahli sholat begitu amal sendiri dosa sendiri jadi bukan berarti setiap dosa langsung hapus begitu kita punya amal baik tentu ada dosa kan begitu apakah gara-gara dosa lo gak diterima enggak begitu rumusnya memang ada dosa yang menghabiskan amal contoh menggunjing menghabiskan amal itu jadi baik kita banyak melihat orang yang membuka aurat tapi dia dermawan kan begitu pandang dengan penuh kasih doakan ya Allah semoga dengan kendermawan yang menanya Allah tutup lah tutup lah auratnya dia ya Allah bukan anda rendahkan tapi untuk anda yang dermawan lalu anda tidak menutup aurat jangan sombong dengan amal anda itu yang menjadi sebab amal anda tidak terima ini nasihat bagi yang melanggar ini nasihat kan beda-beda ini harus kalau anda sombong yang penting hati saya saya kendermawan yang penting hati saya masalah yang penting hati saya ini kurang ajar kepada syariat Nabi Muhammad orang sudah gak pakai kerudung di nasihat hati malah bilang yang penting hati saya jadi Siti Fatimah hati yang jelek harus menutup aurat yang rapi-rapi begitu tapi kalau orang insab bikin astaghfirullah iya ya saya belum bisa menutup aurat saat ini Allah ampuni saya Allah tinggal ngomong gitu tapi lihat ada pernah dengar yang penting hatinya kan berarti yang pakai kerudung hatinya busuk semuanya begitu gak sadar dia merendahkan orang yang pakai kerudung nah ini nasihat juga bagi yang tidak pakai kerudung tapi dermawan sekarang kita perlu ngoreksi diri kita sendiri-sendiri kalau ada saudara kita dermawan kok gak pakai kerudung buka aurat doain ya Allah semoga dengan kendermawanannya tutuplah aurat dia ya Allah kan begitu melihat si kerudungan pakai cadar sekalipun ini solehah semuanya ini contoh lah ya kok belit kikir ya tinggal ya Allah dia telah menjaga dirinya ya Allah maka kami mohon jadikan dia orang dermawan ini begitu jangan memandang orang dengan pandangan pici merendahkan apaan tuh sedekah apaan kerudungan yang enggak biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang memang perlu ditekankan pemahamannya misalnya lagi contohnya mana lebih baik bu ya gak pakai kerudung tapi gak pernah gunjing atau pakai kerudung suka gunjing ini sih ini ini orang mau merendahkan orang lain ini pertanyaan gak bisa diterima saya gak terima kalau sudah pakai kerudung engkau menggunjing ya semoga dengan kerudungnya menjadi tidak menggun yang satu lagi masalah kalimatnya lembut gak pernah menggunjing tapi gak pakai kerudung doain semoga dengan akhlaknya yang baik lesannya yang baik semoga bisa pakai kerudung jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan dan ingat jangan sombong dengan amal baikmu itu menjadi engkau tidak diterima oleh Allah Allahu'alam disawad